Terkait dengan adanya statement dari saya tentang masalah seks bebas Kalau anak-anak muda, kemudian juga suatu himbawan untuk memakai alamat pajak sini Kemudian juga terkait dengan masalah planet dewa Terkait dengan masalah rusak perhidupan Terkait dengan masalah kampioni Statement blok kaju, terkait dengan paling heboh tentunya adalah Terkait dengan masalah negatif Saudara-saudara, sebelum saya melukit kepada masalah Dan saya akan gawal, secara kesatria saya akan gawal Dan kemarin pun, saya secara umum ingin menunjukkan keadaan kepada masyarakat Pertama, area WDK ini adalah incumbent Satu-satunya Arbona DPD yang lolos di pemilu kedua Yang nomor dua, area WDK ini adalah pemenang-pemenang pemilu mutlak di balik Dua, berturut-turut dua Tanpa kampanye, tanpa mani politik, tanpa gandong dengan para politik Saya hanya seorang guru, hanya seorang dosen biasa Saya harus memberikan sesuatu telah ada Apalagi makin area WDK adalah bagian dari pemilu desa Aku tidak hukum Yang harus taat kepada aturan Maka dari itu, jika bakal dari permasalahan ini Itu adalah terkait dengan adanya pemotongan video Saudara-saudara yang hadir dan menyaksikan dari acara ini Saudara-saudara, apapun yang menjadi viral saat ini Itu adalah videolah yang disampaikan dalam acara ini Karena video itu saya sedang bertugas menjadi seorang Arbona DPD Sesuai undang-undang Videonya itu diperkirakan tahun 2017, tahun 2018 Sudah lama itu diundah Karena area WDK, karena kalau bekerja beda sama kejadian lain Tiang transparan Makanya jangan heran Social media AWK mungkin di kalangan pejabat paling banyak untuk dicari Saya transparan Semenjak tiang dilantik menjadi akunan DPD tahun 2014 Saya ingin meniru Pak Jokowi Saya ingin meniru tokoh-tokoh hebat lagi di Indonesia Bahwa di Bali ada anak muda Yang dipilih oleh rakyatnya dalam suara mutlak Ingin menjadi sesuatu yang berbeda Salah satu bukti perbedaannya adalah Selalu transparan dalam bekerja Coba bikin semeton Lihat pejabat yang lain Lihat wakil rakyat yang lain Ada yang seperti tiang Yang transparan dan terbuka Itu yang namanya good governance Yang nomor dua Saya ingin menyampaikan Motif orang yang memotok Itu dulu Diseimbangkan Saya bisa saya laporkan Dan mungkin akan saya laporkan Memotong-motong video saya Dari video satu jam misalkan Hanya dipotong tiga menit Hanya dipotong satu menit Hanya dipotong lima menit Kalau orang itu adalah orang Atau kelompok itu adalah kelompok Yang terikai Tidak memiliki suatu tendensi politik Saya kira masyarakat biasa Tidak akan Tiga dan tidak akan Niat untuk memotong Saudara harus paham dulu Memotong video itu Butuh skill Butuh niat Jadi niatnya Pikiran yang baik Dan tidak ada Kemudian mengunggah Apa niatnya mengunggah Maka dari itu Senang sekali Ketika kami Ketika tim bumas kami Membuka video-video Yang asli Masyarakat Akhirnya menjadi Tercerahkan Oh kalau dilihat Tidak terjadi Video dana Secara utuh Apa yang disampaikan Ya biasa-biasa saja Tauan-tauan aja Begitu Nah Mungkin saudara harus Makhda terkena karbon Karena pemotongan Video yang dialami Oleh ayah muda-dana Bisa terjadi Sama setiap Organ dana Kita sudah lihat Bagaimana Bapak Ahok dipotong Video Kita sudah lihat Bagaimana Bidato Dari Ketua Umum Partai Dari tokoh-tokoh Bagaimana video Dari Ibu Kuan Maharani Sebagai Ketua DPR Bagaimana video Dari Ibu Megawati Bagaimana video Ibu Sumawati Tokoh-tokoh nasionalis Lombok dipotong 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 Sekarang apa bedanya Mereka yang potong video saya Dengan mereka yang potong Video-video Dari tokoh-tokoh nasional Apa bedanya Dan aktornya sama Orang Bali Itu gak mungkin Bapak Ahok Sudah sibuk Upacara Sibuk Cari Upa jiwa Pandemi Gak ada Ternyata Dan kita Diketahui Ini provokator Gak pinter Di masa pandemi Tidak ada pekerjaan Oh jelas Fokus kepada Sosial media Dan Sosial media Inilah yang Akhirnya dimanfaatkan Oleh provokator Dan fake account Itu Tetapi Mereka Salah Pilih Lawan Pikirannya Arya Wedakarna Akan murah Pikirannya Saya akan Untuk Salah Sujustru Saya terdepan Dan saudara Harus paham Saya tidak tahu Apakah saudara yang Kali disini Memilih saya Atau tidak Buat saya Tidak penting Tetapi Minimal Arya Wedakarna Tidak Pernah Dinyatakan Buat Kili Tidak Sebentar Sebentar Sekarang Malah Anda Dari mana Dengar dulu Anda Dihuruh Bapak Kalau tidak Bisa Biputi Bapak Boleh keluar Bayangkan Sini Biar Harganya Dulu Tolong Bapak Lihat di TV Aja Biar di sini Saya berikan Tolong Saya tidak Masalah Saya sampaikan Saya tidak Namanya press conference Kan kalau dijelaskan dulu Kan jenai Tidak Masalah Masalah Komunikasi Ini Saudara-saudara Saya Sebagai Atua KBPD Saya Tidak Pernah Mengklaim Saya Tidak Pernah Mengklaim Mewakili 4 juta Orang Area Wedakarna Ini Pemili Constituent Constituent Saya Berjumlah Berjumlah 742 Tidak Di Tidak Tidak Seorang Anggota DPD Seorang Anggota DPD Itu Harus Mengikuti Peraturan Dan Undang Undangan Dan ada yang namanya MD3 Saya jelaskan dulu Perang yang namanya MD3 Nah sekarang sebelum dialog Saya mau kasih tahu Saya mau kasih info Apa yang menjadi suatu hal-hal Yang terkait dengan Pertama Terkait dengan masalah Pemotoran video Makin jelas dulu Ada yang dimaksud dengan Provokatornya sudah ditemui Akan seakan Dilaporkan Tendensinya ada Dan sementor boleh amati Yang memasalahkan saya ini Banyak diantara mereka Yang dulu used to be Atau mantan dari Kompetitor saya di pemilu Itu sudah jelas Saya tidak akan menyebutkan namanya Tetapi yang ada Adalah mereka di belakang itu Ketika ada orang yang Misalkan dengan tendensi baik Tentu Contoh seperti Pak Ismail Itu Chris Bali Beliau Datang ke datang Ketempat saya Pada tanggal 27 Oktober Saya kenapa salut Ada organisasi namanya Ketempat Wahyu Benten Yayasan Nabi Chris Beliau itu Dihang surat baik-baik Ke DPD Diagendakan baik-baik Diterima pun dengan Penghormat Maka dari itu pun Kita Sampaikan Diterima baik-baik Dan mengerti Ini yang disebut Laku Rahmi Disebut sebagai Tabayun Disebut sebagai Yang namanya Silat Rahmi Jadi saya harus menegakkan Yang tidak akan melayani Sesuatu yang ilegal Apalagi ada tendensi Contoh mantan Seperti kemarin Terjadi pemukulan Radang AWK Ini yang juga Tarifikasi Saudara-saudara Mereka Bagaimana mungkin Gedung DPD Ini milik Pemerintah Akan diserah Terimakan Dari balik Pemerintah ini Saya sebagai Pejabat Mengamankan gedung ini Biar aman Karena gedung ini Dibayar oleh pajak rakyat Saya ditugaskan Undang-undang Kantorlah Kamu di Bali Ambat ADP Bagaimana mungkin Pada saat Saya berkantor Muncul Sekelompok Berdemonstrasi Kemudian Satu hari sebelumnya Datang ke kantor Teriak-teriak Tanpa Mengikuti Protokol kesehatan Sampai melanggar Aturan Tanpa mengikuti Rotat atau SOP Bagaimana Taku yang lain Itu Akan menjadi Cahat tanda Kemudian Yang kedua Setelah kita Layani Seperti ini Maunya seperti ini Dialog Kalau dialog Kita makin jenang Kita punya yang namanya Trikayu Pari Subil Dialog harus tenang Karena kalau orang Orang yang Ternam Sudah memenangkan 50% Dari Perkarungan Orang berkenang Tenang Santai Satyam Siwa Usung Dara Kita juga Orang Hindu Ya Seperti Kita lagi Punya Kalitan Patah Lebih Besar Kalitan Kita Kedarmahan Kita Saudara Semuanya Maka dari itu Terjadilah Insiden Tersebut Yang Mas Punggara Makin Sudah Berproses Dan Ini Akan Menjadi Hal-hal Yang Selama Ligi Bisa Menjadi Terhadap Secara Umum Itu Terkait Dengan Masalah Yang Sampaikan Terkait Dengan Masalah Isu Tentang Himbauan Tentang SX-XLAS Himbauan Tentang Memakai Kondok Saudara-saudara Harus Tahan Sebagaimana Yang Dia Jelaskan Arya WDAK Mengadakan Sosialisasi Kepada Siswa Mengadakan Sosialisasi Kepada Siswa Dan Kita Bawa Data Nabi Datanya Data Dari Kementerian Perempuan Dan Anak Tahun 2018 Deputi Kementerian Sekarang Yang Dikipin Sama Ibu Kementerian Anak Dan Kementerian Data Pemerintah Itu Mengatakan Kalau Tingkat Meningkau Mudanya Orang Indonesia Tertinggi Nomor Dua Asil Data BPS Statistik Meningkat Menjadi 15% Ningkatnya 2% Itu Tinggi Sekali Yang Nomor Tiga Yang Ingin Mengamankan Peraturan Pemerintah PP87 Akan 2014 Dan Di dalam PP Itu Ada Suatu Imbauan Perintah Negara Bahwa Terkait Dengan Masalah Pencegahan HIPH Inggris Jadi AWK Pengusuh Undang Undang Patah Sekali Omnibus Law Omnibus Law Besok Ditandakan Presiden Karena Sekarang Belum ditandakan Lagi Kalau Sekarang Mungkin Saya Belum Mendukung Menuh Undang 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 Tetapi Besok Ketika Ditandakan Lagi Kewajiban Saya Dan Seluruh Akwata DP Dan Saya Harus Mendukung Undang Undang Itu Suka Masa Ayah Mendaruk Karena Berbicara Tentak PP 87 Dan PP Belum Dicabut Tentang Ayo Dong Daripada Kamu Aids Daripada Nanti Hamil Keluar Sehingga Anak Anak Muda Ini Nanti Pencerah Di Masa Depan Yang Tidak Pasti Karena Menikah Muda Ayo Pakai Polonok Ada Alat Perkesepsinya Dijual Dan Itu Legal Apotip Penter Di minimarket Tentak Di Marum Menter Gitu Kalau Ayo Ayo Karena Berbicara Yang Ilegal Ya Boleh Ada Masalah Saya Menurut Ilegal Dan Ada Pertanyaan Maka Dari Itu Dia Menganggap Apalagi Disarah Saya Tidak Di Video Saya Tidak Masuk Tidak Masuk Tidak Saja Ya Tetapi Tidak Banyain Adik Bobong Berganik Ya Bantuk Pakai Kolon Agar Ais Tidak Ada Dan Tolong Periksa Periksa Mampi Diminasi Kesehatan Daerah Mana Yang Ais Diminasi Apakah Saya Harus Jadi Pemimpin Munafik Pemimpin Apa Adanya Pemilik Yang Sebagian Besar Pemilik Yang Banyak Anak Muda Pengikut Yang Di Sosial Media Anak Muda Baik Baik Mereka Semuanya Apalagi Saya Jawab Apalagi Pada Saat Itu Acaranya Resmi Saya Pake DPD Saya Ada Resmi Jadwal DPD Sesuai Untuk Kemudian Terkait Dengan Masalah Planet Dewa Terkait Dengan Masalah Betara Betara Sekarang Ini Coba Ambil Coba Ambil 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 Yang Karyanya Dibu Saudara Saudara Yang Sebagai Orang Hindu Saya Diajarkan Semenjak Sekolah Kitab Suci Agama Hindu Adalah Bapak Kita Salah Segonya Selain Satu Selain Ini Asa Mahabat Dan Mahabat Kemudian Ya Sebagai Seorang Itu Saya Baca Namanya Kita Puji Itu Yang Tercantung Di Dalam Sejarah Indonesia Bahkan Bapak Paduka Bungkarno Pun Di Dalam Buku Resmi Beliau Di Cindy Adam Karya Cindy Adam Suat Awan Amerika Beliau Mengatakan Kepada Dunia Aku Ibu Orang Bali Dan Aku Membaca Bagauan Kita Lima Kali Dalam Hidupku A S 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 Jadi Bungkarno Sendiripun Membaca Bagauan Kita Beliau Seorang Muslim Yang Baik Baca Baca Masa Arya Bidakara Masa Baca Orang Kok Indonesia Sejenggung Kamu Kemudian Bapak Jokowi Presiden Kita Dalam Sebuah Wawancara Itu Viral Dunia Ketika Ditanya Sama Wartawan Apakah Bapak Jokowi Ditanya Pak Jokowi Siapakah Figur Idola Bapak Jokowi Itu Pertanyaannya Langsung Tiba Tiba Bapak Wartawan Nabi Jawaban Pak Jokowi Saya Mengagumi Krishna Ada Apakah Pak Jokowi Mengagumi Krishna Tiba-tiba Belik Hindu Kan Tidak Apakah Ketika Bapak Jum Karno Membaca Pak Karno Menjadi Hindu Apakah Arya W Datang Ketika Saya Datang Ke Acara Hary Krishna Karena Dihundang Nanti Kalau Agwata DPD Dihundang Dihundang Dihilat Untuk Komol Nanti Ketika Nanti Dihilat Ketika Saya Dihundang Dihilat Mereka Pajak Sedangkan Penjalan Negara Gajinya Dihilat Rakyat Di Tandatangani Majelis Desa Ada PHD Dihilat 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 Ketua Umum Dihilat Bapak Swetel Makan Bapak Kolda Bali Dihilat Yang Sekjen Yang Makan Bawi Kenapa Dihilat Hary Krishna Hanya Gara Dara Pidato Dan Saya Sampaikan Kenapa Yang Menggara Pidato Saya Kenapa Dihilat Pidato Yang Gereja Katolik Ada Di Youtube Di Gereja Katolik Taman 24 Desember 2019 Pada saat Malam Natal Saya Hadir Di Gereja Katolik Di Kepundur Ada Ada Gana Begini Yang Dikasih Tempat Paling Depan Sama Pendetanya Beliaunya Diterima Bahkan Disuruh Pidato Gereja Apa Di dalam Pidato Saya Memuji Saya Memuji Tugas Orang Memuji Memotivasi Rakyatnya Saya Puji Bahkan Di Gereja Itu Saya Sampaikan Coba Arya Wenda Karena Tidak Putranya Tokoh Hindu Karena Ada Tujuh Orang Tokoh Hindu Yang Mendirikan Pada Jaman Bunkarlo Termasuk Ratu Wajib Yang Baru Sibidastres Biasa Ketua PNI Sahabat Bunkarlo Kalau Dia Tidak Menjadi Tokoh Hindu Atau Putra Mungkin Saya Sudah Katolik Karena Saya Senang Dengan Katolik Mungkin Saya Sudah Pindah Agama Saya Sampaikan Depan Jamaat Kenapa Itu Tidak Dilibutkan Ketika Saya Datang Kewihara Bunda Saya Sombah Bahkan Saya Sampai Pemulang Itu Di Pantung Bunda Itu Pemain Di Media Sosial Tiam Yang Dimasalahkan Ketika Arya Wenda Karnanya Mbah Ada Vigor Yang Bukul Yang Datang Sekali Saya Datang Ke Masjid Kemusola Datang Ke Gereja Yang Begini Lihat Pak Bunda Maria Yang Tepat Hadir Di Palesari Yang Tepat Hadir Di Gereja Danau Begini Yang Datang Kewihara Sombah Sampai Di bawah Sampai Mengurang Itulah Peran DPD Itu Dipotong Potong Dibilang Arya Pedakana Nyembah Satu Waduh Kalau Dibilang Nyembah Manusia Apa Benda Ngetika Kita Begini Kalau Lihat Patung Bung Karno Coba Lihat Birnon Siapa Yang Dirikan Patung Bung Karno Dibilang Dibilang Saya Menyembah Untuk Dari Apakah Saya Menyembah Bung Karno Tidak Sama Seperti Orang Tadi Kita Indonesia Raya Menyembah Bendera Dara Putih Begini Hormat Bukan Berarti Kita Memberhalakan Bendera Dara Putih Jadi Dikom Karno Dikasih Saya Terkait Dengan Masalah Tentang Hal-hal Lain Dikasih Dikasih Dikasih